Sepi ya Harusnya hari raya itu rame Banyak yang naik Untak Yang naik kuda ya Jadi memang disini rame nya itu sama Jamaah umroh ya Biasanya Kalau jamaah umroh udah datang Masya Allah Keberkahannya luar biasa Coba kan kan Mantap Mantap Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang semua di blog saya Bagaimana kabarnya Mudah-mudahan teman-teman Selamat salam Hari ini dimudahkan segala urusannya Mudah-mudahan bisa cepatnya Melaksanakan ibadah di dan umroh amin Ya Allah ya rabbal alamin Nah di blog kali ini Saya lagi berada di Al-Hada ya Tempat kereta gantung Dan Saya akan share Jadi seperti ini Kalau kereta gantung Tanpa kehadirannya Jamaah umroh Tuli'at sepi Ini masih suasana lebaran Jadi Untuk saat ini Masih di domisili Sama mobil-mobil pribadi ya Ataupun orang yang mukimin disini Ini kalau Sudah Ada para jamah umroh guys Penuh banget disini Mobil bis dan antriannya Untuk naik kereta gantung Sampai disini biasanya ya Jadi karena sekarang Masih suasana idul fitri Ya seperti ini guys ya Tidak begitu rame Nah ini tempat kita beli Kopi guys Saya mau beli kopi karak Syahi karak Nah disini kita pesannya guys Assalamualaikum Syahi karak itnen Eid mubarak Nantar bihan Ngalaiwi ngopay din Syahi karak Itnen Wangi banget ini Rek dimana kan Luar sana Indonesia 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 Samase It's different Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Jamah umroh itu sepi Jadi memang Jamah umroh itu Membawa keberkahan ya Bagi Semua orang yang ada di Arab Saudi Yang ada di Mekah Madinah Di Taib ya Ini tanpa ada Jamah umroh Sepi banget guys Bisa teman-teman lihat Seperti ini Ini kalau ada Jamah umroh Rame banget disini Sampai penuh Sekarang sepi nih Oke guys Nanti dilanjut lagi Nah guys Ini saya harapnya Udah jadi ya Cobaan kan Nganah tuh Mantap Mantap Sekarang saya mau keluar dulu Mau jalan-jalan ke sana guys Kita akan lihat Suasana Idul Fitri ya Ini masih suasana Idul Fitri Di Arab Saudi Tempatnya di Taib ya Jadi Kalau masih suasana Idul Fitri itu Belum ada Para Jamah umroh ya Dan seperti ini Kalau Tanpa jamah umroh itu Sepi ya Saya mau Ke arah sana Lihat Disana ada Tempat naik kuda Sama Unta ya Tadi saya dari sana Beli Saikarak Masih sepi banget Nah Ini di lapangan ini Biasanya banyak Banyak bis-bis Para Jamah umroh Jadi seperti ini Ya sepi banget Tanpa jamah umroh itu guys ya Jadi memang Jamah umroh itu Membawa Keberkahan Bagi Orang yang Bermukim di Taib ya Itu Lihat Ini Yang punya Unta juga Sepi itu Tidak ada yang naik Guys ya Kasian Sepertinya Suasana Di tempat Parkirannya Nah Jadi kalau mau naik Kereta gantung Sini nih Empatnya Ini dari Filipin Supaya Mantap ya Sayinya Sepi Harusnya Hari raya itu Rame Banyak yang Naik Unta Yang naik Kuda ya Jadi memang Disini Ramainya itu Sama Jamah umroh ya Biasanya Kalau jamah umroh Udah datang Masya Allah Tabarok Allah Keberkahannya Luar biasa Nah ini tempat Beli tiketnya Elektrik Rp100 real Oke kita lanjut Nah itu yang gak Pakai kerudung Itu dari Filipin Guys ya Karena hari Libur ini Hari Libur Ilul Fitri Kita keliling Gara sana Kedepan Ini semuanya Di domisili Sama mobil-mobil Pribadi Pribadi Sepi Sama tempat Perkampungan Arab Badu Oke guys Mungkin untuk video kali ini Cukup sekian Terima kasih Buat teman-teman Yang selalu suka Menonton video-video saya Doa saya Buat teman-teman semuanya Mudah-mudahan Allah mudahkan Rizkinya Allah mudahkan Segala urusannya Nanti bisa Secepatnya Melaksanakan Ibadah Haji dan Umroh Dan nanti Bisa City tour Kesini ya Dan buat teman-teman Yang mau city tour Bisa Oke guys Jadi seperti ini Suasananya Di tempat Kereta gantung Tanpa adanya Jamaah Umroh Sepi banget Bisa teman-teman Lihat tuh Sepi banget Biasanya Kalau ada Jamaah Umroh Rame banget Disini Oke guys Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa Disini Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa